Intro Nama saya Darsmadi, saya penulis dan juga dosen di salah satu perguruan tugis swasta di kota Bandung Bersama Siasat Partiklir, saya akan mengulas 5 band, 5 rilisan karya terbaru musik-musik di seluruh, gak seluruh ya, di beberapa daerah Oke, sekarang saya lagi mendengarkan band bernama Soul Food dari Bali, judulnya Pondefine Pondefine ini menarik banget ya, agak beda ya, R&B-nya kuat, saya sih ngerasa bahwa vokal meracau-nya ini kekuatan utamanya sih Jadi si vokal utamanya ini yang meracau gitu, ditambahi dengan sound drum dan bass yang kuat banget gitu, asik sih asik Karena Bali ini kan selama ini dikenal, kalau enggak apa ya, kalau enggak apa, rockabilly, dan juga band metal, punk yang cukup kuat Dan beberapa generasi terakhir Bali itu kan kuat juga di musik folk ya Musik folk, ballad, dan ini menawarkan satu hal yang cukup danceable gitu ya, maksud saya musik yang asal Bali yang cukup berbeda sih Agak sedikit ngerap, tapi bukan disebut rap juga sih gitu Ya R&B-nya, dub-nya kuat, reggae, ada reggae-nya sih Ya itu tadi ya, ini mungkin satu, menurut saya sih agak satu anomali di musik Bali ya Jadi ada satu temuan yang cukup menarik, bahwa kemasan lagu si Soul Food ini jadi beda gitu Dalam artian itu tadi, kemasan antara musik reggae, musiknya ada R&B, kemudian juga elektro, bukan elektronik ya Bass-nya juga kuat, dentuman-dentumannya, jadi menurut saya sih ini agak segar banget nih Di tengah mungkin menawarkan sesuatunya gitu, yang lebih baru Ya lagu Soul Food ini sih nawarin nuansanya, apa ya, kalau menurut saya sih lagu-lagu yang memang agak upbeat ya Agak middle ke upbeat gitu, jadi cocok banget sih kalau saya sih mungkin dengerin Soul Food Karena saya juga ya kerjanya kadang menulis gitu ya, atau ngajar gitu kan Nah di tengah-tengah itu kan kayak merayakan Little Winds gitu, Little Winds itu ketika pekerjaan selesai Nah menurut saya sih perlu dirayakan dengan musik-musik kayak Soul Food, cukup lah Nah cukup buat saya pribadi kalau merayakan Little Winds, kemenangan-kemenangan kecil kayak beres deadline, beres ngajar, atau beres menulis itu dengan musik si Soul Food ini gitu Karena cukup nge-chill juga sih, cukup relax, bikin relax juga gitu Lagu berikutnya ini ada Good Old Dreams dari Cirebon, judulnya tentang lagu Ya saya juga sih sudah tidak terlalu banyak menyimak ya perkembangan musik-musik di Cirebon beberapa tahun terakhir nih Jadi ini saya baru dengerin lah, Fresh Itu dengerin dari lagunya Good Old Dreams, judulnya tentang lagu Sekilas saya denger sih memang ya pop ya, musik pop yang ringan Tidak terlalu jelimat juga tidak apa ya, ya mudah untuk didengerin lah, catchy banget lah Liriknya juga, pemilihan nadanya, itu juga mudah untuk dicerna judulnya tentang lagu Ya ini ya, kalau saya sih keunggulan dari si Good Old Dreams ini ya memang Bagaimana mereka bisa mengemas pop yang ringan aja sih, mengemas pop yang ringan Nada-nada yang juga mudah dicerna gitu ya Juga menurut saya sih kelebihannya juga dari si pemilihan-pemilihan Dixie Dan juga pemilihan Dixie yang sama-sama si nadanya gitu, jadi tidak terlalu ribet untuk didengerinnya Ini cocoknya apa ya, kalau lagu-lagu kayak gini ya mungkin kalau lagi, kalau saya lagi ya happy mungkin ya Ini nadanya sih lebih sekilas sih, saya nggak tahu untuk si liriknya ini tentang apa, tapi sekilas sih kayaknya Tentang perasaan-perasaan gitu ya, perasaan rindu dan sebagainya gitu Tapi kayaknya ini memang cocok didengerin kalau lagi happy gitu ya, kalau saya sih mikirnya Lagu ini ya kalau lagi, kalau lagi pergi ke kantor, di mobil, untuk di mobil dan ya kita perasaan yang kayak cocok didengerin Yang gembira banget tidak gitu ya, maksudnya kayak euforia banget tidak, tapi sedih banget tidak gitu Maksudnya ini cocok-cocok banget yang untuk memang dilantunkan di mobil, berkendara, tapi ya itu tadi, kondisi yang memang ya cukup Apa ya, cukup kalau bisa digambarkannya kayak gitu lah, bukan yang euforia, tapi juga bukan yang sedih banget juga gitu, tapi lagi gembira sesederhana itu gitu lah Nah gembira yang sederhana lah, kalau saya sih ngembarinya kayak gitu, kayak ini ada satu band juga namanya Tendersuit Judulnya Alive Again, Tendersuit ini satu band dari Jakarta, intronya sih asik ya, intronya agak-agak ya sendu-sendu gimana gitu Ini nggak tahu ya, kalau saya sih nada vokal dan soundnya agak mirip sore sih, agak era mungkin sore sentralismo atau sore pos op 5 Itu apakah terpengaruh atau tidak, tapi ngepopnya arah kesana ya, pop-pop arah-arah ke Indonesia Terutama saya sih mendengarnya kayak mengingatkan saya pada era sore ya, band sore ya, kalau bahasa dibilang palok pop gitu ya, kalau ada beberapa disebut ini Apa, palok pop, dalam artian apa, dalam artian sensibilitas pop yang kuat, tapi juga tidak cengeng gitu kan, maksudnya beda kan kalau musik pop itu seolah cengeng Tapi ini sensibilitas pop yang keren gitu ya, yang gagah gitu, itu kan apa ya, bisa dibilang pop Indonesia 2000-an tuh sensibilitas pop seperti itu gitu ya Pop yang bukan Melayu, pop yang bukan kampungan, tapi pop yang apa ya, yang pulges gitu ya, yang keren gitu Nah ini menurut saya sih arahnya Tendersuit ke arah sana ya, jadi ambil pop, tapi sensibilitas popnya bukan ke arah pop yang, yang ke arah apa ya, yang ke arah melayu gitu ya Kemalai Melayuan atau cengeng-cengengan, tapi lebih ke pop yang sensibilitas pop yang, apa ya, coolness tadi Ya nggak tau ya apa Tendersuit ini ke pengaruh sore atau nggak, apa mereka dengerin juga atau nggak, tapi saya sekilas agak mirip sih ya Terutama pas lagu di awal, di bagian-bagian awal, itu sangat kuat banget, tapi pelannya itu tadi, sensibilitas popnya sangat kerasa banget miripnya Terus sebenarnya saya nggak lihat satu hook rap yang, hook rap yang menonjol gitu, jadi betul-betul mengalir aja sih, itu mungkin jadi satu ciri khas Yang cukup unik di lagu ini ya, jadi mengalir gitu, bukan yang rap kuat diulang-ulang, nggak sih kayaknya, lagu yang terus aja mengalir gitu ya, itu saya nemuinnya di lagu ini sih Bikin lagu pun mungkin nggak perlu satu rap yang diulang-ulang, tapi bikin mengalir aja gitu, kayak, ini mungkin si Alive Again dari Tendersuit kayak gitu sih salah satunya ya Oke, band berikutnya, Suar Loka dari Bandung, judulnya Umbra, yang baru saja merilis karya albumnya, wah rock banget nih, dari entronnya udah rock Ya, era-era Bandung, era, ya tadi ya, kemunculan Sigmund, juga mungkin kemunculan band-band apa, generasi-generasi seperti itu, itu mulai muncul gitu ya Di Bandung era awal 2010-an lah, nada apa, sound-nya berat banget gitu ya, sound-nya yang berat, nah ini suara Loka ini sangat cocok, kalau menurut saya didengerinnya itu ya ini ya Kalau lagi bangun tidur ini mah ya, kalau udah mau memulai hari, menurut saya sih cukup, apalagi kalau kamu nggak kos ya, kalau dulu mungkin di kosan itu enak banget gitu, muterin lagu ini kenceng-kenceng gitu Karena kan mungkin, kalau di rumah itu kan ada keluarga gitu kan, atau ada tetangga, tapi kalau ini sih cocok banget, volume keras, stunner, sebetulnya ya kalau tawaran baru banget sih nggak ada ya, betul-betul menurut saya sih agak banyak, agak tipikal lah Agak tipikal dengan band-band hard rock, stunner rock, skadelic yang muncul di Bandung era pertengahan 2010-an sampai era mungkin 2018-an Karena selain tawaran musik pop, yang juga cukup banyak itu di musik rock itu berkembang musik-musik ya kayak gini gitu ya, tapi ya itu tadi cukup menarik, cukup catchy, enak untuk didengerin, pengemasan sound-nya juga cukup rapi, tapi kalau menurut saya sih agak lebih bagus kalau dibikin kasar justru Agak lebih dibikin raw dikit lah ya, sound-nya itu agak lebih tebal, tapi kasar juga gitu, kayak band luar itu hum, itu yang menurut saya sih lagi saya dengerin juga Tapi untuk band yang relatif baru ini, menurut saya sih karir yang layak untuk disimak, ya itu tadi ya, ini cocok banget kalau saya bangun tidur, kayaknya saya akan coba muterin ini untuk naikin mood sambil ngopi, sebelum mulai gawe ya, sebelum mulai kerja gitu ya, melodinya juga cukup menarik Oke, ini band berikutnya ada Post Letter, judulnya It's Okay, ya Post Letter ini band Samarinda, saya kurang begitu tahu banyak perkembangan band di sana ya, karena belum pernah juga ke sana gitu ya Tapi ini coba dengerin dari si Post Letter, ya cukup menurut saya sih apa ya, referensinya juga cukup kuat gitu ya, kayaknya gitu, ini mulai banyak ngambil nuansa-nuansa musik yang cukup modern banget gitu ya, kekinian gitu ya Ngemas Pop, ya musik kalau bisa digolongin ini mungkin sedikit pop ya, kekuatannya di vokal perempuan ya, vokal perempuannya ini juga cukup menarik, cukup unik Ya ini mungkin Indie Pop ya, lebih ke arah Indie Pop, ingetin saya pada suasana-suasana Indie Pop, ya mungkin agak sedikit ke, ya Swedish Pop lah ya, ya mungkin agak irisannya ke sana lah ya, Indie Pop, Swedish Pop Ini agak beda dengan band-band pop yang tadi ya, ya apalagi melodinya banget ini kuat banget, ingetin saya ke band-band era Swedish Pop Ya itu tapi tambah lagi apa, nuansa riangnya ya, nuansa riang, nuansa cerianya itu sangat khas pop sekali, ini menurut saya sih cocok banget kalau saya lagi, ya lagi memotoran menurutnya Kalau saya lagi bingung, lagi stres, writer's block, kalau saya writer's block kan biasanya kalau saya writer's block itu, solusi saya sih cukup sederhana Dengan motor-motoran, duduk di taman, baca buku juga sudah cukup sih, kalau saya sih writer's block itu, ketika saya lagi stuck deadline, stuck kerjaan, cukup 1 jam, 2 jam keliling-keliling motoran ini Di Dago dan sebagian menurut saya sih ini cocok ya, si Paul Slater ini nemenin suasana seperti itu gitu, jadi suasana-suasana yang lagi writer's block lah gitu, jadi cukup untuk menemani saya Kalau tadi kan pakai mobil gitu ya, kalau ini yang cocoknya seru motoran ya, bandung cuaca cerah, matahari, terus dengerin ini di motor sambil baca buku di taman gitu, karena nuansanya seperti itu Lebih ke pop-pop yang mengingatkan saya pada atmosfer seperti itu Kayaknya menarik ya, ini band dari Samarinda, ya mudah-mudahan sebanyak juga ekspresi-ekspresi artistik dari beragam Indonesia mulai banyak disebarluaskan gitu, karena justru ini jadi temuan-temuan berharga gitu ya, ekspresi-ekspresi yang justru bikin unpredictable gitu, itu serunya sih ya Apalagi di era internet sekarang, referensi makin luas, tergantung kemampuan digging, tergantung kemampuan referensi dan berjejaring, menurut saya sih itu sangat kuat banget, sangat tercemin di era perkembangan musik independent Atau musik lah ya, musik yang di dalam ukur waktu 10 tahun terakhir Terima kasih